keindahan merubah boleh wajah lo atau ganceng teman tiada ubat keren bianget sabana satu pul tenda sabana dua kembali lagi bertemu dengan saya hari jimanto yang akan menikmati merbabu lewat ganceng ini hari ini saya gaya trail running karena mau tektakan seperti apa jalur dan sebagainya karena sudah habis hujan dan pernah kebakaran ya kita lihat saja ini sekitar pukul setengah lima paling banteng nanti jadinya jam setengah lima suasana apa ya Semburat sunrise di base camp perbebu via ganceng ingguni kangparlani membengkai keindahan dari belakang rumah kangparlan base camp merbabu via ganceng ini belakangnya yang tak abadikani pucuk yang merampi hampir jam lima siluet sandra sedah kelihatan dipadu dengan keindahan lampu-lampu-lampu bawah keren mojek sih bro tiket masuknya itu mojek hai 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 jago-jagol ini jam lima Udial kurang oh ya seperempat lah ini jam lima ini nyampe pangkalan nusyek ini jalur ini masih terlihat dilewati monitor karena porter itu berhentinya di pos 1 di atas sini nih sampai dua jam lima seperempat sampai pos satu sekarang ada braknya brak ojek nyaman untuk istirahat bukan pos ojek sebenarnya pos porter itu ada dua motor itu motornya porter melayu ini masih ini panjang pendekare ini wah ngerasa nger apa ndih yang nganyar oh kita ya pas ojek ini pas porter ngeblas rusak ramadok urusannya ngarepi pendikar-pendikar ngetuti pendikar-pendikar melet-melet sate tayi rasa dur-dur bro yang kenewe segoro kabut dulu nonton awan kok dibawah Oh iya deh ya mengkoneo nek dapet lo ya biasa nih nyamini judul mengkone padang ya orang mesti anak angin kadeng juga no ngikut kalau koncokku siji lho kaya wong-wong judul kane punggrandi udel jenengi lekmar pendikar penanek siluet Sunrise tepat pukul setengah enam kebetulan belakang itu matahari pas semburat lubos diatas pos satu bos menuju pos dua wuuh tanjakan elek meletri-meletri ini view nek wuh mantap kalau jalan itu kalau jalan itu gimana kalau jalan itu ya selalu harus fokus pada setapak di depannya kadang perlu tengok kanan tengok kiri supaya apa kalau lihat keindahan macam begini itu tidak terabaikan kanan nongol kiri mas jidik kaya sumbing udah sampe pohon simpul artinya menjelang pos dua mantap perbatuan antara bunyi angin nafas dan kicauan burungnya pada akhirnya jalannya saya di tengah-tengah yang rombongan depan rombongan speedrunner tiktok tapi gaya terrunning ini saya jadinya sendirian mau cepet udah bisa ngejar tertinggal mau lambat banget juga tidak teman-teman yang lambat banget masih di belakang jadi posisinya saya di tengah-tengah jam 6 kurang seperempat kurang lebih lima puluh menit berjalan dari batas hutan atau pos terus ojek ke pos dua pos dua makin bersih berarti berarti artinya makin banyak yang istirahat sementara di sini ada tempat duduk lumayan teduh di sini dan lumayan datar selalu mengabadikan di sini lewat padang alang-alang ini setelah pos dua dua pas sentresnya lewat padang alang-alang selalu mempesona selalu mempesona keren luar biasa ini selepas padang alang-alang lalu dihadapkan pada tanjakan yang asyik ibu ini temanku sudah tidak kelihatan mungkin sudah sampai pos tiga kelihatan satupun le pejian le sangar wong pelayan le sangar le kelihatan 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 paham kelihatan kesel kelihatan 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 batas horizon lautan awan kayak koncok gue senengnya koncoknya ngonukwi gemati koncok orang gemati lho malah buka-bukaannya lo yes yes ganti kostum ngorak mabur Wonder Bumen Wonder Bumen kan kudu ganti kostum sini tuh tanjakan ya ada yang tajam ada yang landi tapi punya full keren itu yang dibawah seolah-olah mau mengatakan lalu jalur ini begitu luar biasanya yang dibawah itu rombongan yang Bandung tadi kelihatannya Iya yang awalnya stylenya pelan-pelan lalu sekarang kayak dikejar apa ya aduk jahat deh pancang bijang kata ya khusus khusus teriakan teriakannya mantap tanjakan ya mas-mas seminggu lebih tidak hujan jalur sini makanya sudah mulai berdua lagi lautan awan dan siluet sunrise karena ini baru jam setiap konten yang aku buat pendagian marbabu biagi dan cek itu selalu tak ceritakan habis tanjakan tanjakan terjal ketemu semacam hutan ada lewis tipis-tipis lalu jalurnya agak melandai ini bentar lagi akan sampai tanjakan menuju pos tiga ini luas kerumpulan yang hijau ini itu gundukan pos segera kalau yang gundukan ini ini sabana satu puncanya tidak kelihatan dari sini mengkis-mengkis masih apa-apa penikmati senengai dah kia ya guys dah kia mau mengkis-mengkis kia kesalahan prinsip mantap selamat menikmati area sini merupakan area terfavorit saya bisa melihat pucuk merapi lalu lautan awan yang luar biasa 2 Hai atau belakang-belakasi teman hai 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 ii hai 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 I hai hai Halo ini yang dari Bandung sempur sekali pakai tapi cuma batas-batas apa vegetasi itu ya Kak Pura yang 20.000 ha 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 mirip lah ya tel hai 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 hari terlalu cakep ini asli menjelang sampai di apa ya puncak pos tiga ganti videonya di sini itu selalu ciamik nggak akan busan lihat kecantikannya dari sini ini kebetulan pendagiannya tidak terlalu ramai biasanya itu dari batu tulis itu full manusia ini kosong lihat lautan awan siluet sunrise sudah jam 6 lebih 20 lautan awan tetap keren untuk di abadikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati arium sayangnya mungkah merubah gue melayu ya ini peyara menjadikan diriku terhiran-hiran kanan beda kira-kira hahaha biayangnya itu kima makhluk mau ceritanya ngakunin mbak aku mamak di atas 60 Neng akura percaya deh yang terunipas lunik gas-gasan elek hidup-hidupi lono tulisannya batu tulis artinya sampai pos tiga setelah ditutup waktu kebakaran setidaknya ada perbaikan jalur ini alih alat bantunya panjang sekali sampai sana wuuh sangat membantu supaya tidak melitri-melitri terpelanting kenapa sih mas-mas setelah menikmati pancakan yang dibantu oleh tali mungkis mungkis tetap asik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati habis mode tali putih melewati agak landi itu ikonnya bohong yang mati lalu pancakan sedikit landi dan mulai menajam dan disini alat bantunya dari tali warna biru josh pengelola yang keren masih di jalur yang bikin mengkis-mengkis yang dibantu oleh mantap masih belum ada jam tujuh tapi rasanya hot panas cukup banget makanya tak kerudung biar tidak nggak kebakar kulitnya ngawang sih Mas inti nih ini lumas lur mbak berusia berarti itu kalau melet-melet yang nikmati yang disuguhkan oleh alam ini videonya cantik ini gunung selamat ay sabana ini menjelang puncak di hampir sampai sabana menjelang puncak sabana satu sekarang juga dikasih alat bantu itu lumayanlah ini baru ini dipasang waktu tutup kemarin pas kebakaran yuk Mari ini yang ini tali ini sampai lihat bawah Mas Yuni itu Mas tepat dua jam bro sampai sabana satu ini jam tujuh ini ini ada buli kategorinya di sabana satu ini sepi pake banget enggak seperti biasanya biasanya full tenda ini kelihatan longgar banget ini terima kasih terima kasih selalu selalu Sabana 1 ini tinggal tanjakan ini lalu turun masuk ke Sabana 2 sini viewnya cakep karena sudah lebih dari satu minggu tidak hujan jalurnya ngebul berdebul lagi mas mari silakan yuk monggo monggo aku pikir itu sudah selesai debunya ternyata film selesai debunya mari mas mari itu rombongannya om yogi yang dari Bandung itu ternyata estafet mereka itu turun dari lawu via cetok tektok semalam katanya jam 12 itu sampai baskem sini tidur jam 5 setara tektok warbabu via ganse wetanda wetian sudah selesai hai ternyata dan keren sak pol poli lho sampai juga disabana 205 lanjut sekarang sabananya terlihat hijau terlihat hijau ini di sabana 2 merbapu ada cerita terlucu hari ini dimana selanaku bengkah pas bagian pantat bengkah ini tak modifikasi rompenya jadi rock cerita paling lucu mode terlucu hari ini mode tercakep setelah sabana 2 saya ambil yang kiri lumayan sekarang sabananya mulai menghijaui ada orang turun kelihatan curam sekali dengkul kalau masih muda itu gitu turun itu lari tidak menurut-menurut panjangnya gimana mas hot pakai yes vlog ini yang sabana mas keren ya keren ya Indonesia untungnya langit di biru lalu sabananya sudah hijau kalau dia sebaliknya jam 8 belum sampai puncak berasanya tenaga ini mulai berkurang kita mau makan dulu saya punya jeruk ini mau makan mau makan berundis ini pemberian orang baik berundis lalu tak bapak untuk mendaki merbabu enak-enak ma'am masih lewat sambil lari-lari debunya ke sini semua tadi ini saya makan bercampur dengan debu ternyata jalurnya itu kembali berdebu karena menurut informasi dari base camp sudah 10 hari tidak hujan disini rumahnya lah sabananya sudah terlihat hijau mantap kalau jeruk ini itu bekal yang diberikan oleh istri ya makasih panorama yang begitu kerennya ini hai 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 mantap tersadu weh yes nyuting tansiaan nasi meletri-meletri ayak gini luas untungnya sepi ini ini ceritanya pendagian tek tok yang katanya agak temennya tapi hasil akhirnya tidak ada temennya sebagaimana tadi sak ceritakan gabung rombongan Jogja dan rombongan Bandung yang depan itu murnipur gaya tral running atau tral runner kuwanceng bianget sedangkan yang di belakang itu mode slow jalan santai asal sampai saya mode tengah-tengah makanya hehehe ngejar depan tidak mungkin menunggu yang di belakang kelamaan Jogja yang penting nanti sampai lalu ketemu dan sehelu saling meneguhkan bahwa kita sama-sama selamat sampai tujuan belum ada jam sembilan rasanya bukhanasih yang ngebelah full keindahan sabana hampir sampai hampir sampai dengan pertigaan yang mandai mengabadikan sabana keren banget hiburan tok ada nih mengkis-mengkis masa berlatar sabana keren kan keren lah masa agak keren sampai juga di pertigaan sampai juga di pertigaan sampai juga di pertigaan kemudian menjelang puncak mas latari keren tanah full sabana monten ah pas lagi capek-capeknya dia yang beginian gandingan menjelang sabana menjelang puncak kenteng songo ye perasaanmu perasaanku ya rapopo biasa obes pernah lupai pernah atau tidak tetap lebih asyik melihat yang kayak gini lah sabana berbagu asyik dengan gagah merapi dari persimbangan antara kenteng songo kenteng songo triangulasi melihat puncak menara lalu sabananya kopong mesak jalan peralonnya kelihatan jalan peralon yang gerindan hubungannya habis-habisan disini berarti jalur bekas itu kering oh itu jalur bekas masih ada sedikit pohon-pohon tapi lainnya itu jadi coklat berarti kebakarannya kebakarannya sampai penjelang puncak ini lalu sini menuju ke kenteng songo jam 9 kurang 2 menit sampai puncak kenteng songo sambil mengabadikan bekas-bekas kebakaran sampai puncak beru kebongan kapil keno suasa keren banget cerah pul itu sumpeng sindoro kalau lihat ini sabananya swanting habis ini yang sini habis habis kebuka semua itu yang puncak gunung kendil lewat grendan habis habis itu yang apa sekitaran lereng apa itu dari puncak menara atau pemancar itu habis itu yang jembatan setan hilipat itu masih lumayan penuh sabi lalu yang ini yang di bawah triangulasi masih kelihatan keren yes nah ini loh sampai atau puncak puncak kenteng songo tidak terlalu rame akhirnya kurang lebih jam 9 sampai sini 4 jam setelah melewati drama selananya robek sampai juga di kenteng kenteng saongo nah ini timku tim dengkot obelak pada kinafas tua gabung dengan yang mana tadi itu bandung mengalami perjumpaan di puncak kenteng sama new yes s dari puncak triangulasi terlihat banget bekas kebakaran seluruhnya seluruhnya kebakaran itu gunung sumping swanting total yang disini ketesekat jalan ini tugu triangulasi robo setidaknya ada bukti kalau saya sudah sampai ke puncak berbabu puncak triangulasi ini tukunya robo yang terima berboh let's sedih selamat menikmati selamat menikmati sampai pos 5 sabana 2 jam 11 kurang 10 sampai di sabana 1 area sabana 1 mulai tertutup kabut dari simpulungan daerah yang dikeramatkan masih menenda pada bongkar-bongkar ini mulai berkabut mantap jam 11 lebih seperempat sampai pos 3 ya sebenarnya nonton kabut di atas pos 2 sampai pos 2 sampai mana pos 2 dari ketinggian antara pos 2 ke pos 1 melihat kabut berarak-arak mantap masuk masih ketemu vegetasi yang mengasihkan di atas full kabut jam 12 sampai di gerbang ojek pas 7 jam BP dengan segala monten narsisnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati